Oke, terima kasih kepada MC untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi calon mahasiswa baru Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Untuk materi kita hari ini tentang kemuhammadiyan, dimana kita kan masuk di kampus Muhammadiyah nih, jadi pastikan banyak yang bertanya-tanya apa sih itu Muhammadiyah, tapi sebelum itu kita harus kenal dulu sama pemateri hari ini. Saya akan membacakan CV singkat beliau, beliau bernama Dr. Andus Nursano Siddiq, beliau menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 1981, kemudian menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 1987. Beliau pernah mengajar matematika di beberapa sekolah sejak tahun 1986 hingga saat ini. Beliau juga pernah mengajar Aika di Uni Muda Sorong. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua BPH atau Badan Pembina Harian Uni Muda Sorong. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, jika ada ingin bertanya nanti silahkan masukkan format dengan nama-nama, kemudian asal prodi dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihin astainu ala umurid dunia wa ad-din, astadu an la ilaha ilallah, wahdahu la syarikalah, wa astadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ni la yaumidin. Ya, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Secara pribadi, saya sangat bergembira, berjumpa dengan calon-calon mahasiswa dan nanti akan sudah menjadi mahasiswa di Uni Muda, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, yang di sini adalah sekumpulan orang-orang yang ingin meraih sukses di masa depan, dan di sini adalah kumpulan orang-orang yang memiliki jiwa dan semangat muda, artinya terus berkarya, karena nilai daripada manusia itu terletak pada karyanya, pada amalnya. Jadi saya bergembira dengan pertemuan ini, maka dari itu saya mengajak semuanya yang hadir, baik via Zoom maupun yang ada di ruangan ini, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita diberi karunia. Dari sekian juta manusia yang pada hari ini kita dikaruniai, dipilih untuk diberi kesehatan, diberi kemampuan, kesempatan, dari sekian juta manusia yang khususnya ada di Indonesia, kita diberi kesempatan untuk bisa mengencam pendidikan, atau bisa kuliah yang tidak semua orang bisa kuliah, dan kita bisa bergabung dan bersama dengan orang-orang baik, karena rata-rata orang yang kuliah ini, yang sekolah ini, ini jauh lebih baik daripada yang tidak sekolah. Yang kuliah, yang belajar, jauh lebih baik dari yang tidak belajar. Oleh karena itu, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, ini adalah karunia, ini harus betul-betul kita syukuri, kita jaga. Oleh karena itu, sekali lagi kepada semua saja yang hadir, di via Zoom maupun ruangan ini, para mahasiswa baru, calon-calon pengukir masa depan bangsa. Jadi, masa depan bangsa ini, baik buruknya bangsa ini, sangat tergantung pada generasi hari ini. Jadi, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, warna negara kita ini, warna masyarakat kita ini, sangat dipengaruhi oleh saudara-saudara semuanya. Kalau saudara-saudara hebat hari ini dan hebat masa datang, maka kita semua akan menjadi hebat. Jadi, nasib bangsa ke depan sangat ditentukan oleh para pemuda. Dan pemuda-pemuda ini adalah saudara semuanya. Dan beberapa teori mengungkapkan bahwa yang menyebabkan nanti bangsa maju atau tidak itu pemudanya. Jadi, pemuda ini adalah pemimpin masa depan. Tapi kalau pemimpinnya tidak mempersiapkan diri, maka masa depan bangsa kita ini akan menjadi lebih buruk dan sengsara. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin semua yang hadir via Zoom maupun online ini, yang offline ini, semuanya tetap semangat ingin menjadi orang sukses. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan tentang kaitannya bagaimana kita nanti masuk di perguruan Muhammadiyah. Jadi, perguruan Muhammadiyah bukan hanya satu. Kalau di Indonesia ini jumlahnya hampir 170 perguruan tinggi. Mahasiswanya semuanya jumlahnya hampir mencapai 300-an ribu. 300 ribu lebih. Jadi, hampir. Kalau kondisi saat ini sudah mendekati 400 ribu. Yang pada saat ini mahasiswa barunya itu sekitar seratusan ribu. Seratusan ribu mahasiswa baru yang sama. Semua masuk di perguruan Muhammadiyah. Jadi, dan perguruan Muhammadiyah ini adalah perguruan yang menerima siapa saja. Tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat tingkat sosial ekonomi, biar miskin, kaya, semua sama. Prinsipnya, siapa saja yang ingin sukses, mari sama-sama berada di salah satunya perguruan Muhammadiyah. Kalau di Sorong ini salah satunya adalah Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Baik, untuk selanjutnya kita perhatikan di sini tayangan PowerPoint supaya ditayangkan. Jadi, kita akan mulai. Jadi, materi kita adalah materi tentang al-Islam dari yang pertama. Ya, ya, ya. Jadi, ini, ya. Ini lambangnya mungkin sudah jelas ya. Jadi, lambang di situ ada lambang matahari di tengah itu. Yang di sudut kanan itu, itu lambangnya Muhammadiyah. Kalau yang itu kan lambang logonya Universitas Pendidikan Muhammadiyah. Lambangnya di situ memang pakai nama matahari, ya. Lambang matahari itu, cahaya itu. Artinya apa? Supaya siapa saja yang bersama kita menjadi lebih terang. Lebih jelas bisa melihat mana benar-mana salah dan mampu memilih yang benar. Ini harapannya begitu. Karena nilai seseorang itu tidak tergantung kepada berat badannya, tidak tergantung kepada banyak kekayaannya, justru tergantung pada seberapa banyak kebenaran yang dia lakukan. Jadi, semakin banyak kebenaran yang dia lakukan, maka derajannya semakin tinggi. Nah, di sinilah kita semua, di Muhammadiyah khususnya, untuk Universitas Pendidikan Muhammadiyah di kota Sorong ini, di Kabupaten Sorong ini, kita semua ingin, siapa saja yang menjadi warga sini, betul-betul harus menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Jadi, kita bukan hanya sekumpulan orang-orang yang berjiwa dan bersemangat muda, tapi kita adalah sekumpulan orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Jadi, itu ya. Lanjut. Jadi, di sini, di Uni Muda ini, ini adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah. Jadi, Muhammadiyah itu prinsipnya, prinsipnya adalah bagaimana kita semua bergabung. Jadi, siapa saja bisa menjadi Muhammadiyah. Bisa saja. Siapa saja. Yang penting, mereka-mereka ini ingin, ingin melakukan kebaikan, ingin memberi manfaat yang besar bagi siapa saja. Jadi, siapa saja yang memang ingin memberi manfaat yang besar, mari bergabung dengan Muhammadiyah. Maka di Uni Muda ini, kita berdasarkan dari rohnya Muhammadiyah ini, jadi Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam, yang melayani semua umat manusia. Jadi, bukan hanya orang Islam saja. Sekali lagi, jadi organisasi Islam memang, tapi ini tujuannya adalah untuk melayani, mengajak, bergabung bersama-sama dengan umat manusia siapapun, dari suku apapun, dari agama apapun. Yang penting, bisa mengwujudkan yang pertama, insan yang mulia. Jadi, mengwujudkan insan yang mulia. Insan mulia itu, kalau dalam bahasa aslinya itu, fiasani takwim, bahasa aslinya. Jadi, bahasa aslinya itu, terus diterjemahkan menjadi insan yang mulia. Ciri insan yang mulia itu, maka di situ disebut, dia mesti harus beriman, bertakwa, terus taat beribadah pada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua. Karena kita orang Indonesia, semuanya berketuhanan yang Maha Esa. Semuanya. Jadi, ini harus betul-betul diwujudkan dalam bentuk perilaku. Jadi, itu ya. Jadi, kita semua. Terus, insan yang mulia di sini, salah satu ciri yang lainnya, seperti tadi yang saya sebut, adalah, dia selalu giat beramal soleh. Beramal yang bermanfaat, beramal yang benar. bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakatnya. Itu yang disebut dengan amal soleh. Mungkin, kalau di yang beragama Islam, tidak asing mendengar kata-kata amal soleh. Tapi, mungkin yang lain, mungkin, istilahnya beda, tapi saya terjemahkan itu tadi. Jadi, hari-hari yang kita pikirkan itu, bagaimana kita bisa berkarya, atau beramal yang memberi manfaat. Memberi manfaat itu artinya apa? Ciri bahwa dia memberi manfaat, itu pertama membuat orang lebih peneram, bahagia, aman. Itu ciri-ciri memberi manfaat. Terus, terpenuhinya kebutuhan. Ini ciri-ciri memberi manfaat. Jadi, kita hari-hari, cara berpikirnya seperti itu. Karena apa? Allah, Tuhan yang maesah, itu memberi energi dan memberi hidup kepada kita. Ini harus disalurkan. Jadi, penyalurannya itu ada dua. Energi yang positif, atau energi negatif. Yang positif inilah yang disebut amal soleh. Yang negatif itu yang biasa disebut amal salah. Jadi, kita tinggal pilih saja. Nah, di sini, akan diarahkan supaya kita selalu memilih amal yang positif tadi. Amal yang soleh, amal yang bermanfaat. Dilatih, diajari. Jangan sampai ada waktu yang tidak untuk beramal soleh. Karena hanya bisa diisi oleh dua itu. Jadi, kalau kita sudah terlanjur mengisi dengan amal yang soleh, yang salah tidak bisa masuk. Tapi, sebaliknya, kalau kita isi dengan amal yang salah, maka yang soleh tidak bisa masuk. Yang benar tidak bisa masuk. Nah, di sini diarahkan, diajar, berkumpul, bercamaah dengan bapak, ibu dosen, dengan semua yang ada di sini, antar mahasiswa, semuanya, bergabung dalam rangka apa? Supaya betul-betul menjadi insan yang mulia tadi. Yang hari-hari adalah hari-hari beramal soleh. Hari-hari adalah hari-hari berkarya yang bermanfaat. Bagi kehidupannya baik di hari ini, hari depan, dan di hari akhir nanti. Terus yang berikut, supaya kita betul-betul bisa beramal soleh, maka insan mulia tadi, kita-kita semua ini, yang akan betul-betul masuk dalam kelompok insan mulia tadi, itu mesti harus cerdas, terampil. Jadi cerdas itu bisa dilatih. Cerdas itu bisa dilatih. Cerdas itu, orang disebut cerdas, kalau dia tahu benar, tahu salah, dan dia milih yang benar, itu namanya cerdas. Jadi dia tahu salah, tahu benar, dan milih yang benar, itu namanya cerdas. Tahu baik, tahu buruk, dia milih yang baik, itu namanya cerdas. Jadi bukan EQ ya, bukan kaitannya dengan intelgensi ya, tapi kaitannya cerdas itu, dia bisa milih yang benar. Contoh misalnya ya, kita pernah sekolah semuanya, kalau dikasih soal 10, benar 9, benar 10, itu berarti disebut orang yang cerdas. Kenapa? Karena dia bisa milih yang benar, sehingga yang benar banyak. Apalagi kalau benar semua. Dia dikatakan tidak cerdas, dikasih soal 10, enggak ada yang benar, atau hanya benar satu. Karena apa? Dia enggak bisa milih yang benar. Jadi cerdas itu, dia mesti tahu tadi, milih yang benar. Setelah dia pilih yang benar, dia bisa melakukan yang benar. Kan milih dulu, baru melakukan. Nah inilah terampil. Terampil namanya. Di sini mau dilatih seperti itu. Kita bergabung untuk menjadi orang-orang yang cerdas dan terampil dengan landasan insan mulia tadi. Ini ya, jadi Muhammadiyah mengajak semua seperti itu. Jadi mengajak semua untuk seperti itu. Jadi tidak pandang suku, semuanya menjadi insan yang mulia. Semua supaya nyaman di sini. Terus yang berikut, saling menyayangi. Karena kita enggak ada artinya hidup ini, kalau tidak ada rasa sayang. Yang membuat hidup ini menjadi nyaman, salah satunya menjadi bergairah, karena ada rasa saling menyayangi. Ketentraman dan ketenangan itu bisa diperoleh, kalau ada rasa saling menyayangi. Cinta damai, dan selalu berusaha untuk memberi yang terbaik. Dan bermanfaat bagi sesama dan lingkungannya. Jadi kita semua memang di sini akan dijadikan, akan berkumpul dan dijadikan bersama-sama, baik dosen, baik mahasiswa, staff, rektor, BPH, semua. Orang-orang tua, harapannya juga begitu. Harapannya semua menjadi orang-orang yang cerdas, terampil, saling menyayangi, cinta damai, dan selalu berusaha memberi yang terbaik, dan bermanfaat bagi sesama dan lingkungannya. Jadi, saudara-saudara semua, mahasiswa ini enggak salah kalau memilih di sini. Tapi sekali lagi, ini bukan tergantung pada ini saja, tergantung pada mahasiswa semua. Biar kita ajak, tapi kalau enggak mau, yang enggak bisa. Yang pasti tidak bisa itu enggak ada yang ngajak, itu pasti enggak bisa. Tapi kalau ada yang ngajak, terus tidak mau, tetap enggak bisa. Jadi yang diajak ada, yang mau diajak juga harus ada. Jadi itu. Terus yang berikut adalah di sini, berperan aktif dalam membangun NKRI agar terwujud masyarakat yang adil, makmur sejahtera yang diri Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita semua karena tinggal di Indonesia, bagaimanapun juga, kita harus cinta tempat kita tinggal. Kalau saudara-saudara semua tinggal bersama orang tua, harus cinta dan patuh hormat kepada orang tua. Kalau saudara-saudara semua tinggal di kampus suni muda, maka kalau ingin meraih sukses, pertama yang harus ditumbuhkan adalah rasa cinta. Jadi kalau kehilangan cinta, orang enggak bisa berbuat yang maksimal, enggak bisa berbuat yang positif, dia akan lebih cenderung berbuat yang negatif. Kita bisa lihat orang-orang yang putus cinta, itu cenderung frustasi, itu putus cinta, karena kehilangan cinta. Jadi cinta kepada uni muda ini penting, cinta kepada NKRI itu penting, cinta kepada umat manusia itu juga sangat penting, dan yang sangat penting lagi adalah cinta kepada yang menghidupkan kita, cinta kepada yang memberi petunjuk hidup kita, cinta kepada orang tua kita, orang-orang baik kita, dosen-dosen kita, guru-guru kita, dan teman-teman yang ada di sekitar kita, ini yang akan membuat kita sukses di hari yang akan datang. Baik, jadi itu sekilas tentang bagaimana kita Muhammadiyah. Untuk selanjutnya, langsung ke slide 4. Jadi ini tadi, inilah kelompok orang-orang yang terus ingin beramar-marum, mengajak yang baik, mencegah yang mungkar. Itu tadi yang kita lakukan. Lanjut, lanjut lagi. Baik, kita di sini, ini ciri khas. Jadi salah satu mewujudkan rasa suka kita, kegembiraan kita, kita pada hari ini kita akan bergembira, bernyanyi. Jadi kita nyanyi sama-sama. Jadi saya kasih tahu caranya ini gampang, karena semua tahu, nanti kita sama-sama. Baik yang di zoom, maupun yang di sini, nanti tunggu dulu, saya ini dulu, sebelum dihidupkan musiknya. Ini waktu pas nanti. Jadi kuliah di Muhammadiyah. Salah satunya adalah Uni Muda ini. Jadi nyanyinya sama, lagunya seperti lagu yang dulu pernah kita kenal, mulai dari kecil. Bahkan nenek-nenek saya juga dulu hafal lagu ini. Apalagi saudara semua. Jadi bersyukur kita kuliah, kuliah di Muhammadiyah, Muhammadiyah nyaman, dan juga menyenangkan. Jadi yang bikin menyenangkan itu kita. Jadi jangan berharap orang lain menyenangkan kita. Kalau ada orang lain menyenangkan kita itu karunia. Tapi kita sendiri yang harus membuat kita gembira. Jadi walaupun orang lain menyenangkan kita, kalau kita enggak mau gembira, enggak bisa gembira. Walaupun orang lain untuk membuat kita supaya tidak susah, tapi kalau kita enggak mau meninggalkan kesusahan, kita enggak bisa. Jadi itu ya. Tunjukkan semangatmu. Tunjukkan prestasimu. Tingkatkan iman takwamu. Akhirnya kita bahagia, bahagia. Di Uni Muda. Harus semangat. Baik, mari Mas. Musiknya dihidupkan. Kita sama-sama. Hari ini harus bergembira. Besok bergembira. Karena dengan kegembiraan kita bisa berkarya yang manfaat. Baik. Kita hitung, kita tunggu. Kita akan nyanyi sama-sama. Sudah? Sudah? Bisa? Oke. Sudah? 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 Bisa? Kita kulih. stomach. уч ente. Hatiati. 여러분들. welcome. Oke. di Rusia. Anda akan kirimu. Tetaneanya ma'ar. Akhuamu, akhirnya kita bahagia, bahagia di Uni Muda, lanjut. Bersyukur kita kuliah, kuliah di Muhammadiyah, Muhammadiyah nyaman dan juga menyenangkan. Tunjukkan semangatmu, tunjukkan prestasimu, tingkatkan iman taqwamu, akhirnya kita bahagia, bahagia di Uni Muda. Jadi itu kita semua harus bisa membahagiakan diri kita dan membahagiakan orang lain. Terutama orang-orang tua kita yang telah bersusah payah, termasuk juga dosen semuanya. Jadi sekali lagi yang menjadi prinsip, jangan berharap orang lain membahagiakan kita kalau kita sendiri tidak ingin bahagia. Jangan berharap orang lain membuat kita sukses kalau kita sendiri tidak mau sukses. Jadi semua kita yang harus memulai dan orang lain itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan yang mahu kuasa kepada kita, yang diutus untuk membantu kita untuk sukses. Tapi kuncinya ada di kita sendiri. Jadi begitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan singkat saja, mungkin dari host atau moderator bisa. Baik yang di sini maupun yang di zoom. Kalau yang di zoom dulu ya bisa. Nanti yang di sini satu di zoom satu. Demikian materi dari pemateri kita hari ini. Di sini saya akan membuka sesi tanya-jawab selama lima menit. Kepada teman-teman saya persilakan. Baik yang dari situ angkat tangan dulu. Tunggu dulu ya, yang saya jawab yang ditulis dulu mas. Saya tulis dulu. Nanti di situ. Tadi mas yang ditulis dulu. Satu. Ya, namanya siapa? Ya, Prodi Hukum. Dibesarkan tulisannya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan yang bagus dari siapa tadi? Dari Puan ya? Oh ini ya. Dari Iwan. Statusnya salah apa yang dapat diberikan oleh Kampus Uni Muda Sorong kepada mahasiswanya untuk apa ini? Apa yang dapat diberikan oleh Kampus Uni Muda kepada mahasiswanya untuk terus meningkatkan karakter moral yang lebih profesional terkhusus bagi calon bidang agama, suku yang berbeda-beda. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi prinsipnya sama. Semua agama mengajarkan siapapun yang dia banyak beramal, yang beramal, yang memberi manfaat bagi orang banyak itu adalah mulia. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan supaya umatnya tidak bermanfaat bagi orang lain. Makanya upaya yang harus dilakukan oleh Kampus ini tidak memandang suku, maka melatih, mengajak, mengajari supaya semua yang ada bukan hanya kepada mahasiswa, semua saja, ini supaya menjadi insan yang banyak memberi manfaat bagi orang banyak. Kalau dalam bahasa Arabnya gini ya, jadi khairun nas, sebaik-baik manusia, angfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi status sosial itu naik, itu tergantung dari manfaat yang diberikan kepada lingkungannya. Kita lihat misalnya, ada anak muda yang di situ sangat menghormati orang tua, baik dengan tetangga, rajin, suka menolong orang, maka otomatis anak muda itu derajatnya menjadi naik. Mahasiswa juga begitu, banyak karya-karyanya, peduli terhadap temannya, peduli terhadap saudaranya, peduli terhadap orang lain, dia naik. Itu semua bisa kalau dilatih, semua bisa kalau belajar, semua bisa kalau dikondisikan. Tapi sebaliknya, ada anak muda yang suka mabuk, suka mencuri, pasti semua dibenci, derajatnya turun. Oleh karena itu, oleh karena itu, salah satu cara kita adalah semua, semua itu, meningkatkan kesungguhannya di dalam mengamalkan ajaran agama yang dianut. Jadi, tuntunan agama itu mengajarkan kepada kita semua supaya menjadi insan yang mulia tadi. Jadi begitu, terima kasih. makanya di sini, di sini, di Uni Muda ini, itu sangat mendukung siapa saja mereka yang ingin menjadi insan yang mulia tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertantum dalam Pantasilah yang nomor satu. Silahkan. Tanyaannya di depan. Silahkan. terima kasih atas pertanyaannya kepada semua dan mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena waktunya terbatas. Nanti kita bisa komunikasi lagi. Silahkan, sebut nama ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Papua Nani Lea Mukim dari Prodi Bahasa Indonesia. Pak, di sini saya mempertanya mengapa nilai seseorang itu dilihat dari berat badannya? Dari apa? Mengapa nilai seseorang tidak dilihat dari berat badannya? Iya. Iya, betul. Iya, baik. Jadi nilai seseorang tidak dilihat dari berat badannya. Tapi kalau nilai sapi itu dilihat dari berat sapinya. Semakin berat, semakin mahal. Kalau orang semakin berat, belum tentu semakin mahal. Malah semakin merepotkan kadang-kadang. Maka yang dilihat adalah amal. Amalnya. Amalnya atau manfaat yang diberikan. Jadi bukan dari berat badannya, bukan dari kecantikan, juga bukan malah. Karena banyak orang cantik, malah banyak dibenci orang karena suka jadi pelakor. Iya, tahu. Tapi kalau orang cantik, terus dia amalnya baik, perilakunya baik, ya tetap tinggi derajatnya. Jadi yang menjadi tinggi bukan karena kecantikannya, tapi karena apa? Amalnya tadi. Sama. Mahasiswa ini, dia cerdas. Cerdas tahu. Terus yang berikutnya lagi, dia rajin. Dia suka menolong temannya. Kalau ada temannya, kesulitan dia bantu. Kira-kira derajatnya naik tidak tadi? Dia naik. Tapi kalau orang yang suka mengganggu, ya suka mengganggu, ngambili uangnya temannya, ya suka ngancam, suka bikin nangis, suka bikin susah, ya dia derajatnya turun. Kalau berat badan, apalagi? Karena berat badan itu tidak perlu tenaga yang banyak. Yang penting makan banyak, berat badan tinggi, naik. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada satu lagi? Oh, sangat. Bagus. Pertanyaan bagus. Apakah di Uni Muda diperbolehkan agama lain untuk bisa berkarya dalam agama yang contohnya agama Kristen? Justru kemarin itu kita yang menjadi perwakilan Uni Muda untuk ke luar negeri itu beragama Nasrani. Kristen. Yang keliling-keliling. Jadi kita untuk urusan prestasi tidak melihat agama. Agama itu untuk ibadah masing-masing. Jadi kalau ibadah memang harus sesuai dengan agamanya masing-masing. Jangan misalnya yang Kristen beribadah pakai caranya Islam. Yang Islam beribadah pakai caranya Kristen. Terus yang Islam beribadah pakai caranya Hindu. Malah enggak boleh. Tetapi ketika berprestasi, berkarya, beramal, hubungannya dengan kemanusiaan, itu sama statusnya. Statusnya sama. Siapa saja bisa berprestasi. Bisa berprestasi. Kemarin yang kita utus untuk mewakili Indonesia ini keliling dunia. Di Jepang agak lama itu itu namanya Desi Santuf dari Ayamaru. Dari suku Ayamaru. Tapi kita tidak terlalu lihat sukunya sebetulnya. Tapi karena prestasinya memang dia mampu. Siapa saja yang dia mampu. Begitu juga prestasi-prestasi yang lain. Jadi sekali lagi di sini tidak ada diskriminasi baik dari suku, baik dari agama memperoleh hak yang sama dalam hal pendidikan. Memperoleh hak yang sama. Kita layani sama-sama. Termasuk biasiswa sama. Biasiswa juga tidak hanya dipilih-pilih orang-orang tertentu saja. Tapi yang memang memenuhi apa? Kriteria yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih pertanyaannya semua saja. Jadi siapapun jangan khawatir di sini akan tetap aman, nyaman, seperti tadi. Akhirnya apa? Bahagia. Di mana? Di Uni Muda. Ya, begitu. Jadi saya kira begitu pada moderator saya kembalikan dan mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. untuk selanjutnya bagi penanya tadi ada voucher. Dua ya. Jadi karena vouchernya ini dua saja, jadi yang mendapat voucher itu penanya pertama dan penanya kedua saja. Jadi yang penanya ketiga tadi ya nanti kapan-kapan kalau memang ada lagi. ya. Jadi saya ingat, jadi yang penanya yang ketiga ini namanya siapa tadi tidak ada ya mas? Dari farmasi. Oh, dari farmasi. Oh ya. Oh, dari farmasi ya. Jadi yang tadi, yang dari hukum, ini vouchernya. Ini voucher untuk pulsa. Voucher untuk pulsa. Nanti teknisnya panitia yang atur ya. Ya mas, ini diberikan kepada siapa tadi penanyaan pertama tadi? Lupa saya namanya. Iwan. Iwan dari hukum ya. Ini untuk mana? Untuk Iwan ya. Oke, ya. Ini voucher untuk Iwan. Yang bertanya yang pertama tadi via Zoom. Terus yang berikut, yang kedua, penanya kedua yang ada di sini, silakan maju ya. Kalau yang ada di sini. Ya. Ya. Ini? Ya. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga pertanyaan tadi membawa semangat kita untuk menjadi lebih sukses. Ya. Oke ya? Oke. Terima. Ya. Baik. Sementara sesi saya saya sampaikan sampai di sini. Dan nanti kita akan ketemu lagi di kampus. suatu saat nanti kalau suasana sudah memungkinkan kita bisa bertata muka langsung. Dan sekali lagi bersama Uni Muda Insya Allah kita akan sukses dan aman, bahagia, nyaman. Sekali lagi yang paling berpengaruh adalah kita sendiri. Walaupun kita pengen aman, tapi kalau saudara tidak pengen aman ya susah jadinya. Jadi, seperti tadi yang saya sampaikan, pertama adalah kita. Tanamkan dalam diri Anda bahwa saya adalah orang-orang mulia yang akan sukses di masa depan. Itu yang harus saya yakin. Sehingga perilaku yang menghambat kemuliaan kita dan kesuksesan kita harus kita hindari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak-Bapak Materi. Jadi, di sini pertanyaannya teman-teman semua sudah terjawab, apa sih itu Muhammadiyah? Jadi, Muhammadiyah itu organisasi Islam yang mengajak teman-teman untuk berbuat kebaikan. Oke. Karena waktu kita juga sudah habis, jadi saya tutup acara materi hari ini. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.